Jajak Dedikasi Bapak Sucipta S.P. Disiplin akan membantu seseorang fokus dan konsisten dalam menanggapi keberhasilan dan keberkahan hidup. Kalimat motivasi tersebut kali pertama disampaikan oleh Bapak Sucipta S.P.D. ketika pertama kali rapat koordinasi dengan seluruh guru dan tenaga kepedidikan SMKN Tambak Boyong. Kata motivasi tersebut menjadi pengembangan program-program yang dilaksanakan oleh beliau. 1 Juli 2024 menjadi langkah awal Bapak Sucipta S.P.D. untuk berinovasi di SMKN Tambak Boyong. Program-program yang dibuat menjadi keberakan besar bagi sekolah. Beliau lebih menekankan pada kedisiplinan kebersihan kolaborasi literasi. Program tersebut terangkum dalam program Si Cerdas, sistem ciptakan edukasi ramah digital dan sosial. Program-program Bapak Sucipta S.P.D. Jumat Religi Program Jumat Religi menjadikan satu program yang mampu membentuk rasa percaya diri peserta didik, mandiri, dan bernalar kritis. Solat Dur Berjamaah Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan kecih dan mungkar. Pengembangan Literasi Kegiatan literasi meliputi literasi video, membaca buku, dan presentasi. One Day One Juice Program Keagamaan dengan Tadarus Al-Quran Pembangunan Masjid Pembangunan Masjid selamat menikmati perbaikan aula pertemuan beliau juga melakukan perbaikan aula gedung pertemuan agar bisa digunakan sholat berjamaah selama pembangunan masjid penataan ruang hias hijau dan asri mensana inkorpore sano dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dalam segi sarana dan prasarana Bapak Sucipto juga memperhatikan keindahan kenyamanan dan kebersihan sekolah serta menciptakan lingkungan sekolah yang asri hal tersebut dilakukan agar peserta didi mendapatkan kenyamanan dalam belajar Bapak Ibu Guru tenang dalam mengajar dan tercipta lingkungan sekolah yang sehat ramah, saling menghormati dan menumbuhkan jiwa yang kuat Pengembangan media sosial Optimalisasi media sosial sekolah melalui jadwal konten yang dibuat oleh tim media mulai dari hari Senin publikasi kegiatan sekolah Selasa, Sukses Story yang berisi alumni SNKN Tambak Boyo yang sudah berada di dunia industri maupun kerja Rabu, Budi Kauru yang berisi pengetahuan Kamis, Program Mekanik menulis kata inspiratif dan kreatif yang melibatkan kolaborasi warga sekolah untuk berpartisipasi membuat kata motivasi untuk peserta didi Hari Jumat Religi yang berisi konten keagamaan Dengan jadwal konten diharapkan media sosial sekolah dapat tumbuh dan berkembang menjadi media sosial yang informatif edukatif, inspiratif dan berkesinambungan sehingga menunjukkan kepada masyarakat umum dunia industri dan dunia akademik Mengaktifkan kegiatan Dharma Wanita Peran istri tercinta Sri Parwati sangat penting dalam perjalanan karir beliau Ibu Sri Parwati pun mendukung suaminya berkiprah di SNKN Tambak Boyo dengan mengaktifkan kegiatan rutin Dharma Wanita Kegiatan perdana beliau mengadakan pertemuan rutin Dharma Wanita dengan seminar kesehatan dengan tema Kenali Ciri-Ciri Kangker Payudara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman guru dan tenaga kependidikan Hari ini Hari yang baik untuk Pak Jeb sebagai kepala sekolah memberikan motivasi untuk guru dan tenaga kependidikan kita sebagai pendidik kita sebagai tenaga pendidikan tetaplah menjadi contoh teladan buat siswa-siswa menjadi guru yang disiplin selalu meningkatkan kompetensi tujuannya untuk apa? karena ketika guru atau tenaga kependidikan itu meningkatkan kompetensi nah peningkatan kompetensi itu bertujuan juga untuk meningkatkan kompetensi siswa oleh karena itu guru harus terus belajar tenaga kependidikan juga harus terus belajar untuk siswa-siswi SMK Negeri tambah boyok selalu meningkatkan disiplin itulah aturan-aturan yang ada karena apa? karena ketika kalian tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah maka kalian akan menjadi makhluk yang menyendiri tidak menjadi satu dengan teman-temannya yang lain yang selalu mengikuti aturan nah tujuan berikutnya meninguti aturan yang ada di sekolah tertib, disiplin itu adalah menyiapkan kalian ketika nanti kalian selesai di sekolah karena apa? karena kehidupan di luar itu adalah kehidupan nyata kehidupan yang membutuhkan kekuatan mental kekuatan fisik dari kalian apalagi kalian sebagai siswa-siswi sekolah menengah kejuruan yang memang dibutuhkan untuk yang pertama untuk bekerja yang kedua untuk melanjutkan kuliah yang ketiga untuk berwirausaha tetaplah disiplin tetaplah berusaha untuk meningkatkan kompetensi masing-masing sehingga nanti ketika kalian memasuki dunia kerja kalian akan mendapatkan sesuatu dan menjadi seseorang yang istimewa sehingga ketika memasuki dunia kerja akan mendapatkan banyak kemudahan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMK bisa! SMK hebat! Kuhur, kembang, dan siap kerja! Bagai pelangi yang muncul setelah hujan turun kehadirannya pun memberikan warna indah untuk SMKN Tambak Boyo Terima kasih atas dedikasi, tenaga, pemikiran, dan pengabdiannya selama ini Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk Bapak dan sekeluarga